Hai Afwan Ustadz tadi instead infonya dideportasi dari Singapura gimana ceritanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh info bahwa saya dideportasi dari imigrasi Singapura itu sohih betul bukan hoax kapan Ustadz berangkat ke Singapura saya berangkat Senin siang dari Batam pada tanggal 16 Mei 2022 sampai di pelabuhan Tanah Merah jam sekitar jam 1.30 waktu Indonesia karena jam tidak saya berubah saya cinta negara kesatuan Republik Indonesia siapa saja kawan Ustadz ke Singapura saya berangkat dengan sahabat saya dia bawa istrinya bawa anaknya satu semester lima bawa anak kecil laki-laki umur empat tahun kemudian saya bawa ustazah dan sami anak saya dalam rangka pesat ke Singapura dalam rangka kita libur ini kan memang hari libur kebetulan sahabat saya ini dekat rumahnya dari Singapura mengapa Ustadz harus didideportasi sementara kan pergi libur bagaimana ceritanya itulah yang mereka tak bisa menjelaskan dipegawai imigrasi tak bisa menjelaskan jadi yang bisa menjelaskan itu mungkin ambasada of Singapore in Jakarta you have to explain to our communities why did your country why did your government reject us why did your government deport us kenapa apakah karena teroris apakah karena ISIS apakah karena bawa narkoba itu mesti dijelaskan kalau berkas-berkaset yang Ustadz bawa lengkap Ustadz berkas lengkap semua sudah lengkap Rival card kartu untuk datang sampai masuk semua lengkap semua sudah sampai di stempel imigrasi dia tidak stempel karena langsung di di scan aja password langsung di scan habis itu kemudian cap jempol habis itu langsung mau keluar saya terakhir sahabat saya keluar istrinya sudah anaknya sudah Ustadz pun sudah anak saya sudah saya yang terakhir begitu selesai mau keluar baru di tas itu ditarik masuk bagaimana perlakuan mereka saat Ustadz di tahan jadi begitu saya mau keluar kemudian ada satu pegawainya membawa tas Hai membawa tas saya itu jadi suruh duduk di pinggir jalan di dekat imigrasi itu lorong imigrasi duduk tas ini sebetulnya tas ini tas Ustadz isinya keperluan bayi jadi maksud saya mau menghasilkan tas ini ke Ustadz yang udah lepas di sana bagian saya tidak oke tidak ya untuk menghasilkan tas ini kalup dan gede padahal abisап runtuh udah Mr. Tengar Anak saya Untuk holiday Bukan acara pengajian Bukan acara publik akbar Saya menjelaskan itu Maksudnya supaya dia tahu bahwa Orang ini datang untuk jalan-jalan Terus dia tanya Mana istrinya Saya tunjuklah disana Lupanya mau di jeputnya Tunjuk istri sudah lewat dengan anak itu Maksudnya Supaya dia tahu kita jelaskan Oh ini orang datang Bukan mau kampanye pilpres Ini orang ini Datang mau jalan-jalan mau liburan Dia datanginnya kesana Kawan saya dengan anaknya dengan istrinya Lupanya mau di jeputnya Deportasinya semua Dipisahnya Saya dimasukkannya ke dalam satu ruangan Lebarnya semeter Panjangnya dua meter Pas macam liang lahat Di atas pakai Satu jam saya disitu Di ruang tuh Ruang kecil tuh Habis itu baru digabungkan Dengan yang kawan saya Dengan anak-anaknya tuh Dengan ustazah Barulah tempat yang rame Anak kawan saya tuh Anaknya umur empat tahun Kenapa kata anak umur empat tahun tuh Kita ini di penjara ya Anak empat tahun tahu itu di penjara Tiga jam pula kami disitu Sejam di ruang Satu kali dua tuh Tiga jam disitu Jadi dari mulai setengah Dua Setengah tiga Setengah empat Setengah Lima sore Kapal terakhir baru dipulang Emanglah orangnya Luar biasa Di dalam ruangan waktu itu Apa yang terpikir Terpikir saya Negaranya ini kan Kecil Terkencing kita sama-sama Di Indonesia ini Diarahkan pipanya Tenggelam dia Kok sombong kali dia gitu Padahal dulu Diserang sama demak Coba aja bagaimana Temasi itu diserang sama demak Tunggang langgang Itulah Mereka ini kan sebetulnya Pendatang dulu Datang dia Tak bisa makan dia Di negerinya Datang dia ke situ Pakai peci Pakai baju Ada gambarnya pendiri negara itu Habis itu dia berkuasa Sebetulnya wilayah kita itu Wilayah kerajaan Melayu itu Johor Siak Tapi karena kita tak punya kekuasaan Begitulah sepilinnya mereka Ini memang intinya kekuasaan Tapi nanti insya Allah Sampai masanya Mungkin di zaman cucu-cucu kita Berkuasa balik Orang Melayu ini Mesti direbut negeri itu balik Biar tahu rasa dia Pengajar Jadi mengapa ustaz didepertasi itu Tak jelas ya Itulah mesti dia jelaskan Minta semua warga Indonesia Minta penjelasan Kenapa Apa sebabnya Dia tahu Kita jelaskan Kenapa dia jelaskan Kurang berkasnya apa Mesti dia jelaskan Kita bukan warga negara Tidak taat pajak Datanglah ke kantor PBB Kita bukan liar kita Dulu memang saya pernah Tidak masuk ke Timur Leste Padahal sudah disusun acaranya Dengan Pak Sanana Gusmau Dengan Uskup Kemudian Tablik Akbar Sudah Urutan acara Begitu sampai di airport Timur Leste Tiba-tiba Tak masuk Kawan saya masuk Perombongan masuk Mereka masuk Saya tak masuk Saya tanya lah disitu Ada satu orang Orang imigrasinya Agak bisik-bisik Kenapa kalian tidak kasih Saya masuk Ada baru informasi Pak Informasi apa Bapak teroris Kenapa kalian kasih tau sekarang Kenapa tak dari kemarin Informasinya baru sejam yang lalu Jadi mereka Imigrasi Timur Leste itu Dapat Fax dari Jakarta Kalau kata orang Imigrasi Timur Leste ini Kami dapat kiriman Bahwa Bapak teroris Maka tak bisa masuk Tapi waktu itu Sebelum Pilpres 2018 Jadi waktu itu memang Ya maklum lah Mungkin kedatangan saya Ketimur Leste itu Nanti mempengaruhi suara Waktu itu kan dua Calon Satu Pak Prabowo Yang satu lagi Incamban Jadi waktu itu Saya dikhawatirkan Akan condong Itu kan dulu 2018 Ini 2022 Masih lama Masih lama 2024 Kalau dulu itu 2018 Memang dikhawatirkan Waktu itu kan Ada kelompok Cebong Ada kelompok Kampret Sekarang Semua kampret Sudah jadi cebong Apa lagi urusannya Jadi saya khawatir Singapura File lama itu Masih belum Belum dihapus Jadi masih ada lagi Kalau ini masuk Ini Jangan dikasih masuk Belum mereka hapus Jadi Orang Singapura Mesti update status Kalian mesti update Pengetahuan Cari tahu Ini orangnya siapa Kalau kalian Merasa informasinya Tidak valid dari Indonesia Tanya Malaysia Mana tahu Orang Malaysia Lebih jujur sikit ya Ini orangnya siapa Abdul Sohmat ini Kok bisa dapat Gelar dokter Dari Universitas Internasional Selangor Tanya Brunei Darussalam Abdul Sohmat ini Kok bisa kalian kasih Profesor I'm a professor Visiting professor Islamic University Sultan Serip Ali Mr. Ambassador Singapore In Jakarta You ask Your neighbor Malaysia Brunei Darussalam If you Don't believe us Kalau kau tak percaya Sama informasi kami Aku tanya Malaysia Aku tanya Brunei Darussalam Jadi kalian mesti update Status Oke Terima kasih Terima kasih